Pemirsa Charity Run berjarak 250 km dan bertajuk Rantuker memasuki hari ketiga. Hari ini rute yang ditempuh melewati Kuala Bakong, Sama, Poinit dan juga berakhir di kantor Camatlong. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Rantuker ini kita akan bergabung bersama rekan Ira Hulu serta jurukamara Rianto Tri Utomo. Ira, seperti apa Rantuker hari ini? Dan ini adalah hari ketiga. Baik Popi dan juga Pemirsa, hari ini merupakan hari ketiga dari pelaksanaan Rantuker yang bekerja sama dengan NGO, SOS Children, Village Aceh dan Melabo. Yang mana dalam pentahuan kami saat ini kami melihat bahwa kelima pelari ini, baik itu Niki Hogan, kemudian Gatot Sudaryono, Fony Anggreni, Beni Syaf dan juga Karla Velani masih terus berkomitmen untuk menyelesaikan etapa demi etapenya. Dan ada pun rute yang akan ditempuh dalam etapa ketiga hari ini, yakni dimulai dari Kuala Bakong, kemudian Sampo Unit, Indrajaya, Lamno, Genung Gurute, Pasih dan akan akhirnya nanti tiba di kantor Camatlong. Dan rute di etapa ketiga ini mencapai 65 km, sehingga jika ditotalkan dari hari pertama, yakni dari hari Senin, tanggal 18 hari Selasa 19 November 2019. Dan sampai hari ini nanti akan ada 190 km jumlah ataupun jarak yang ditempuh oleh para pelari Rantuker ini. Dan selain itu juga, para pelari ini tadi sudah memulai startnya pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat di kilometer 120 di Kampung Patek. Dengan target penyelesaian untuk etapa ketiga pada hari ini, yakni nanti pada pukul 19.00 ataupun pukul 7 dan sampai dengan pukul 8 malam. Ya kami juga tadi melihat bahwa di tiga hari ini pelaksanaan dari Rantuker yang merupakan ajang untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak Aceh yang berpotensi kehilangan pengasuhan dari orang tua maupun mereka yang telah kehilangan pengasuhan orang tua pasca terjadinya tsunami pada 2004 yang lalu. Dalam sepanjang rute ini kami melihat bahwa disediakan titik-titik ataupun pos-pos untuk mereka bisa beristirahat, para pelari tersebut bisa beristirahat, baik itu juga untuk makan dan minum dan juga untuk meregangkan otot-otot mereka. Dan selain itu juga kami melihat bahwa pihak kepolisian setempat, polda dari Aceh ini bersiaga untuk terus menjaga keselamatan dan keamanan para pelari tersebut. Popi? Ya, lalu adakah kendala yang dihadapi oleh para pelari ini, Ira? Mengenai kendala yang dihadapi para pelari ultramaraton ini tentu ada dikarenakan ini jarak yang ditempu sejauh 250 km. Dan di sini kami memantau saat ini bahwa kondisi udara ataupun suhu di Aceh juga tidak terlalu baik dikarenakan pada saat siang hari ini sangat terik, sangat panas dan pada sore sampai malam hari ini hujan sehingga perubahan ataupun transisi perubahan suhu ini juga menjadi sebuah kendala ataupun tantangan bagi para pelari ini. Namun kendali-kendali demikian para pelari ini tetap berkomitmen untuk bisa menyelesaikan etapa demi etapa yang akan dilewati. Dan dari beberapa hari yang etapa ini berlangsung, program ataupun charity run to care ini berlangsung, ada sejumlah pelari yang juga mengalami blister yang dimana ini merupakan sebuah kondisi kulit lapak kaki mengalami penyobekan ataupun robek dikarenakan adanya gesekan ketika berlari dengan sepatu mungkin atau juga dengan kos kaki yang digunakan sehingga ini memerlukan bantuan dari para pihak medis untuk agar pelari ini bisa kembali melujudkan larinya. Kemudian selain itu juga kami juga melihat bahwa medan lari dari etapa yang ketiga ini juga tidak biasa dikarenakan di tempat ini kami melihat bahwa banyak tanjakan, kelokan, tikungan yang mana para pelari juga harus mengeluarkan ekstra energi mereka untuk bisa benar-benar menghadapi tantangan ataupun medan dari rute lari sejauh 250 km ini. Dan berikut ini merupakan pernyataan dari Fony Anggriani selaku pelari run to care. Ini lebih ke persiapan mental aja sih. Sama ini ya, kalau saya pribadi kan asam lambung. Dari kemarin nggak bisa kompromi ini perut. Tapi ya udah makan segala obat dari dokter, untungnya ada dokter yang stand-by. Bahkan dokternya juga ikut lari dari Gundala Runners, dari Miva itu ya. Jadi sangat membantu. Walaupun tiap berapa kilometer pasti harus muntah, muntah, muntah. Tapi sampai kemarin sih Alhamdulillah bisa finish, walaupun paling belakang. Buat saya justru ini mesejenya buat anak Aceh dan buat kita semua sebenarnya. Yaitu jangan menyerah. Jangan menyerah Aceh dan jangan menyerah buat Aceh. Dan itu justru mesej yang harus disampaikan oleh kelima pelari. Kalau saya seperti itu. Baik, Popi, Fony Anggreni menekankan bahwa semangat dari anak-anak Aceh ini juga yang menjadi pemicu dari semangat kelima pelari ini untuk terus melanjutkan etapa demi etapa dalam run to care. Popi? Ya, lalu memasuki hari ketiga, ini sudah berapa dana sumbangan yang terkumpul, Ira? Ya, pemirsa dan Popi, ini memasuki hari ketiga. Tentu kegiatan amal ini juga sudah menghasilkan donasi ataupun dana bagi anak-anak Aceh yang kurang beruntung ini. Yang mana per hari ini pada tanggal 20 November 2019 jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar 262 juta rupiah dari target 500 juta yang akan dibagikan kepada 250 anak Aceh, baik yang ada di Aceh maupun juga yang ada di Melaboh. Dan sampai saat ini juga live donation masih tetap dibuka. Nantinya akan berakhir di hari Kamis pada tanggal 21 November 2019. Tentu masyarakat baik yang ada di Aceh maupun yang ada di seluruh Indonesia dapat berpartisipasi dalam kegiatan cariti ini. Yakni dengan mengunjungi platform kita bisa dengan run2care.com.ac Atau juga bisa melalui dari rekening yayasan SOS Desa Taruna dalam nomor rekening 0283 9080 dan 53. Ini bantuan dari para masyarakat baik yang ada di Aceh maupun di seluruh Indonesia sangat diharapkan untuk bisa dapat menolong anak-anak yang kurang beruntung tersebut agar mereka bisa melanjutkan pendidikan dan kehidupan mereka. Popi? Baik, Ira terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Pemirsa demikian laporan langsung dari reporter Ira Hulu dan jurukamera Rianto Triutomo dari Aceh.